Fakultas Fokasi tidak mau tanggung dalam mendukung kreativitas dan bisnis mahasiswa. Melalui program terpadu, Fakultas Fokasi memberikan pelatihan, pendampingan, dukungan, pendanaan hingga pameran karya kreativitas mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisnis mahasiswa tidak berjalan musiman, namun mampu bertahan hingga menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Kegiatan kreanomik 2023 yang berjalan pada akhir pekan lalu merupakan salah satu program dari rangkaian terpadu dari Fakultas Fokasi untuk membentuk wirausahawan tangguh dari mahasiswa Fakultas Fokasi UB. Menurut Ketua Kreanomik Erlangga, Fakultas Fokasi UB memiliki program dukungan berkelanjutan bagi pembentukan wirausaha mahasiswa. Nanti teman-teman yang memiliki kelompok, jadi ini harus berkelompok. Karena memang kalau usaha itu cuma sendiri itu untuk superhuman kan tidak mungkin ada adanya seperti ini. Jadi mereka harus berkelompok, itu satu kelompok sepuluh orang. Di mana mereka berusaha mengedepankan apa yang menjadi bisnisnya mereka. Jadi mereka itu membuat suatu usaha apa yang sebetulnya dan mengedepankan kira-kira usaha ini bisa dibuat HAK yang terlihat luar tidak. Di HKI kan dapat bisa. Kalau misalnya memang tidak bisa, artinya bisnis itu memang mudah dikopi. Tapi kalau misalnya bisa, kita arahkan. Kita juga arahkan mereka untuk ke depannya. Artinya bisnis ini enggak hanya cuma momen-momen hari ini ada bisnisnya, tahun depan sudah enggak ada. Bahkan enggak usah tahun depan, bulan depan sudah enggak ada gitu kan. Enggak. Jadi nanti ada model coaching penampingan. Sehingga harapan kami tahun depan, mereka ini yang akan juga isi jadi materi di sini, sharing session. Sekarigus juga kita cek dari inisial funding yang kita berikan, kira-kira gunanya untuk apa. Melalui program terpadu berkelanjutan ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Fokasi UB dapat menjadi wira usaha tangguh dengan bisnis yang berkelanjutan dan mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!